Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahabihi wa maniqtafa Jamai yang diramati Allah pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan sholatul mu'min atau ensiklopedi sholat di jilid yang kedua Dan sebelum kita mulai Saya memotivasi untuk teman-teman yang sudah mengikuti Kelas-kelas bahasa Arab Apalagi yang sudah tamat buku-buku Nahu Sorof Untuk bisa mengikuti kajian ini tidak dengan buku berbahasa Indonesia Melainkan buku berbahasa Arab Dan untuk versi bahasa Arabnya teman-teman bisa download pdf-nya di channel saya Di telegram Muflisafitra Oficial Kemudian teman-teman yang punya buku dan di sebelahnya belum punya buku Harap bisa berbagi kalau dilihat Sebelahnya gak ada buku diajak untuk bisa mengikuti kajian ini Bersama-sama menyimak dari buku yang dimiliki Baik teman-teman yang diramati Allah Ada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hukum jual beli di dalam masjid Kemudian kita juga telah membahas masalah mencari barang hilang Ada dua poin yang mau saya tekankan sebelum kita masuk ke dalam poin yang ke 17 Pertama pada pertemuan yang lalu saya sampaikan boleh untuk membuat kotak barang hilang Tapi saya tidak merinci kotak itu mau ditaruh di mana Saya cuma bilang boleh membuat kotak barang hilang sebagai solusi untuk Kaum muslimin yang kehilangan barang di dalam masjid Entah karena tertinggal di tempat hudu atau yang lainnya Tapi saya tidak merinci itu mau ditetakkan di mana Di video yang sudah kita publish malam hari ini Saya sudah dubbing, saya sebutkan di luar masjid Karena saya hanya menyebutkan di masjid Di masjid itu ada dua, entah di dalam entah di luar Dan fatwa para ulama yang dimaksudkan dengan membuat semacam pengumuman Atau apapun solusi kehilangan barang Itu diletakkan di luar masjid Waktu minggu lalu saya membahas masalah ini Bayangan saya itu kotak masjid yang ada di masjid istiqomah yang lama Mungkin teman-teman kalau dulu suri ke istiqomah Habis Jumatankah atau kajian Ustaz Abdurrahman Rahimahullah Kadang-kadang kalau kita keluar kita dapati ada kotak barang hilang Yang bentuknya lemari Dan itu sudah tepat Yaitu diletakkan di luar area sholat Dan itulah yang saya maksud Kedua, masalah jual-beli dalam masjid Beberapa kali kesempatan saya sampaikan Saya pernah bertanya kepada guru saya, Sheikh Sa'ad Ashasri Saya cuma lewat SMS tapinya Karena saya sudah di Indonesia Kemudian saya SMS beliau, saya bertanya Saya di Indonesia sekarang berdakwah menggunakan buku-buku yang dibahas Sebagaimana para ulama di Arab Saudi Kadang sebagian jamaahnya bertanya Bukunya beli di mana? Bukunya beli di mana? Beli di mana? Apakah boleh? Apabila misalnya di awal-awal pengajian Atau sesekali-sesekali Kemudian saya menginformasikan Untuk jamaah yang mau membeli buku ini dan ini Yang kita bahas Silahkan cari di toko buku A, B, C Saya menyebutkan agar mereka Termotivasi untuk membeli buku Supaya mengikuti kajian itu betul-betul Runut-runtut dan ada pegangan Apakah itu termasuk dalam Hukum promosi di dalam masjid? Beliau mengatakan insya Allah tidak termasuk Karena itu bagian dari ta'awun Dalam menuntut ilmu Memberitahukan orang Di mana buku bisa dibeli Itu tidak mengapa Nah meskipun Sebagaimana yang saya bilang tadi Ini bukan untuk dilakukan secara rutinitas Apakah misalnya Suatu ketika ada dauro Bedah buku Lalu kemudian diberitahukan oleh panitia Yang membutuhkan buku Silahkan di luar disediakan Ini tidak termasuk Promosi atau Tidak termasuk jual-beli di dalam masjid Dan insya Allah boleh hukumnya Pada sebagian kondisi Nah Mari kita masuk ke dalam poin ke-17 Bermain Yang sifatnya mubah di dalam masjid Untuk menghemat waktu Saya akan simak bahasa Arabnya Kita dengarkan Pembaca Membacakan Indonesia Permainan yang dibolehkan di masjid Adalah permainan yang diizinkan Oleh Nabi SAW Dari Ansyat R.A.W. Dia bercerita Pada suatu hari aku menyaksikan Rasulullah SAW Berada di pintu kamarku Sedangkan orang-orang Habasa Tengah bermain di masjid Rasulullah SAW Menutupi diriku Dengan selendangnya Tetapi aku bisa mendengar permainan mereka Dalam sebuah lapas disebutkan Sedangkan orang-orang Habasa Bermain-main dengan tombak mereka Sementara Rasulullah menutupi diriku Dan aku masih bisa melihat Aku masih terus melihat Sampai aku sendiri yang pergi Oleh karena itu Pertimbangkanlah dengan pemikiran Atau pandangan seorang wanita yang Masih muda usianya Yang mendengar permainan Dari Abu Hurrah R.A.W. Dia bercerita Ketika orang-orang Habasa Bermain di dekat Nabi Dalam sebuah ruang yang disebutkan Di masjid Umar masuk lalu ingin Mengambil batu kerikin Untuk melemparkannya kepada mereka Maka milu bersabda D'ahum ya Umar Biarkan mereka wai Umar Al-Hafis Ibu Hajar R.A.W. berkata Bermain dengan tombak Bukan hanya sekedar permainan Melainkan juga melatih keberanian Untuk terjun ke medan perang Dan mempersiapkan diri Dengan dapur musuh Lebih lanjut Ibu Hajar R.A.W. menjelaskan Hadis tersebut juga dipergunakan Untuk membolehkan bermain dengan senjata Dengan cara meloncat dalam rangka latihan perang Serta membangkitkan semangat berperang Kita membahas hukum bermain di dalam masjid Dan disini disebutkan ada dua riwayat Riwayat pertama dari Aisyah R.A Aisyah bercerita bahwa Nabi S.A.W. pernah berada di pintu kamarku Kemudian aku melihat ternyata Rasulullah sedang melihat Orang-orang Habasyah bermain dengan tombak-tombak mereka di dalam masjid Nabi melihatnya Ketika aku juga ingin melihat Maka Nabi tutupi diriku Supaya aku tidak terlihat mereka Tapi aku bisa lihat mereka Dan aku nonton sama Nabi Bahkan dalam riwayat yang lain Dan aku terus nonton Melihat orang-orang itu bermain tombak Sampai akhirnya aku sendiri yang pergi Meninggalkan Menyaksikan permainan tersebut Ketika Nabi S.A.W. mengizinkan Aisyah demikian Bahkan Nabi yang tutupi biar Aisyah bisa lihat Aisyah ditutupi oleh Nabi dengan selendang Jadi Aisyah bisa lihat tanpa orang bisa lihat Aisyah Ini menunjukkan bahwa bermain di dalam masjid itu hukumnya boleh Tapi Tadi ada penjelasan dari Ibn Hajar Kata beliau Akan tetapi Mainan dengan tombak Yang disaksikan oleh Aisyah Itu bukan cuma semata-mata Main biasa Ini adalah Tadrib Bagian dari latihan Untuk persiapan menuju peperangan Apabila peperangan itu Datang Ini menunjukkan kepada kita Bahwa bermain di masjid itu boleh Tetapi permainan yang dimaksud adalah Permainan-permainan Yang sekiranya Membantu perjuangan di dalam Islam Mungkin kalau teman-teman zaman sekarang Ada yang latihan panah di sekitaran masjid Meskipun juga bukan di dalam Masjid Tadi ada riwayat yang lain Dimana Umar Raudul'an Pernah melihat orang-orang Habasyah main di dalam masjid Kemudian dia mau mengambil Kerikil Untuk dilemparkan kepada orang-orang yang sedang main di masjid Maka Nabi SAW melarang Umar melakukannya Kata beliau Da'ahum ya Umar Biarkan saja Wahai Umar Ini menunjukkan bolehnya Selesai sampai disitu Terkait permainan Sekarang ada masalah baru Yang Menjadi bagian dari bahasan masalah ini Karena riwayat Aisyah lihat laki-laki Habasyah Mainan di dalam masjid Pertanyaannya Berarti perempuan ngeliatin laki-laki itu bolehkah? Silahkan dibaca Adapun pandangan Aisyah Rodol'an Ma'amha Kepada orang-orang Habasyah Yang telah bermain Padahal Aisyah orang asing Atau bukan mahram Yang ingin itu menunjukkan Membolehkannya bagi wanita Melihat versi jumlah Orang Tanpa menunjukkan pandangan Kepada satu persatu Sebagaimana dia biasa melihat Mereka Jika Dia pergi untuk menunjukkan sholat Di masjid Dan ketika berbapasan di jalan Berdasarkan riwayat yang kita baca tadi Bahwa Aisyah melihat kepada sebagian orang Habasyah yang main di masjid Dan yang bermain ini adalah para laki-laki Maka ini menunjukkan Jawazu nadhuril mar'ati Ila jumlatin nasi Ini menunjukkan bolehnya perempuan Melihat ke sejumlah laki-laki Tanpa Memandangi satu persatu Atau Tanpa menunjukkan pandangan itu kepada satu orang saja diantara mereka Ini pandangan secara umum Karena Aisyah ketika melihat orang-orang main di masjid Itu kan yang dilihat bukan cuma sekedar Oh itulah si fulan Si fulan Si fulan Tapi dia cuma berkata Orang Habasyah Ya kan Jadi bukan dilihat satu persatu Ada pun kalau dilihat satu persatu Misal Akhwat Lihat sekumpulan ikhwan-ikhwan muda Kemudian ada satu yang diidolainya Lihatnya banyak Tapi matanya terjujur pada satu Maka ini pandangan yang tidak boleh Pandangan yang tidak diperbolehkan Dan kita lihat lagi Ini yang melihat perempuan Melihat ke sejumlah laki-laki Bukan sebaliknya Maka ikhwan Terutama bujang-bujang Jangan ini jadikan dalil Bolehnya laki-laki melihat ke sejumlah Wanita Ada pun laki-laki melihat ke sejumlah wanita Maka tidak boleh Ada perkataan yang bagus dari sebagian ulama kita Coba perhatikan Yang disyariatkan untuk menggunakan cadar Itu hanya perempuan Gitu tidak Tidak ada syariat Bagi laki-laki untuk menggunakan cadar Meskipun dia gagah Ini menunjukkan kepada kita Bahwa fitnah Yang ditimbulkan oleh wajah wanita Itu tidak sama dengan fitnah Wajah laki-laki Dan tidak sama hukum Antara laki-laki melihat perempuan Dan perempuan melihat laki-laki Saya masih ingat dulu Waktu kajian kita Masih hari ahad Beberapa tahun yang lalu Ada kalanya saya lihat teman-teman yang Cowok-cowok yang bujang-bujang Itu duduk di sana Di dekat tempat orang pasang Apa itu Sepanduk Lalu sebagian ciwi-ciwi Duduk-duduk di Pelataran depan Waktu belum ada ini Yang di depan ini Belum ada panggung kayu itu Belum ada kanopi Masih kajian Masih awal-awal banget Jadi mbak-mbak yang cewek-cewek itu Suka duduk-duduk di sini Sambil lihat ke sana Yang di sana yang duduk-duduk Dekat sepanduk Juga suka-suka lihat ke Akhwat Maka saya suka suruh mereka bubar Karena Kelihatan ya Laki-laki yang Suka lihat-lihat sini Sama juga mbak-mbaknya Itu suka lihat-lihat ke bagian Laki-laki Dan ini gak boleh ya Lanjut Apa kata Syekh bin Bas Saya pernah mendengar Syekh imam bin Bas Rahmahullah berkata Hadis ini menunggukan bahwa Pandangan wanita Kesejumlah orang Tidak dilarang Sebagaimana mereka Kau wanita Biasa melihat Kau laki-laki Dalam perjalanan Dan di masjid Bila demikian Pandangan yang bersebatin Kepada orang-orang Yang sedang berjalan Atau sedang menunjukkan sholat Atau bermain Tidak menemukan Dan menurut Karena kebanyakan Hal itu berlaku Tanpa disertai Nafsu syahwat Tanpa syahwat Secara umum Akhwat misalnya Dia melihat Segerombolan laki-laki Secara umum Itu tanpa syahwat Beda hanya dengan Laki-laki Melihat segerombolan Akhwat Maka ini Tahu kan 18 Tashidul masajidi Wazukrufatuhah Wal-iqtisadu Fibina'iha Meninggikan bangunan Dan menghiasi masjid Dan tidak berlebihan Dalam membangun masjid Larangan membangun masjid Tinggi menjulang Dan menghiasinya Telah dimuat Di dalam beberapa asar Dan hadis Dan juga berita untuk sederhana Dalam membangun masjid Dari Anas R.A Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat Tidak akan tiba Hingga orang-orang Bermugah-mugahan Dengan bangunan masjid Menurut Lapaz An-Nasai Bermungu Di antara Tanda-tanda Hari kiamat adalah Sikap Bermugah-mugahan Umat manusia Dengan bangunan masjid Kita berbicara tentang Membangun masjid Tinggi menjulang Atau Memegahkan Dan membesarkan masjid Bolehkah Atau tidak boleh Boleh atau tidak bolehnya Penulis membawakan Dua Yang berbicara ini Lata-bicara Harga Yang datang 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 Pake pelapak kurma Ya kan Kita bilang Pak Di zamannya Uthman Dan Uthman itu Salah satu Khulafa Rasidin Dan Nabi Mengatakan Beliau Membangun masjid Dengan bahan Yang bukan Bahan yang dipakai Nabi Lebih dari itu Jadi Seperti apa Kesimpulan akhirnya Coba dibaca Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Bas Rasulullah Berkata Tindakan Uthman Rasulullah Menunjukkan Bahwa Memperindah masjid Dengan batu bahan Kayu-kayu yang bagus Dan kapur Yang dicairan Pemutih tembok Tidak berlarang Meskipun Kehidupan Kamsalam itu Lebih baik Dan utama Tetapi Jika orang-orang Memperindah Tempat tinggal mereka Dan menjauh Dari bangunan-bangunan Kunung Lalu mereka Membiarkan masjid Dengan kondisi Bangunan-bangunan Kunung Miscaya mereka Akan menjawabkan Diri Dari sholat Dan enggan Berkumpul di masjid Oleh karena itu Dibolehkan Melakukan Seperti apa Yang dilakukan oleh Uthman Rodham Dalam rangka Menarik hati Orang-orang Untuk datang ke masjid Tetapi Jika bangunan-masjid Dimaksudkan Untuk bermegah-megah Hal itu jelas Tidak diperbolehkan Dimekruhkan pula Menuliskan Sesuatu pada masjid Lebih baik Dinding masjid itu Dibiarkan kosong Tanpa tulisan Demikian kesimpulan Yang disebutkan Sheikh bin Baz Pertama Perbuatan Uthman Yang memperindah Masjid Dengan batu-batu pahat Ini menunjukkan Bolehnya Membangun masjid Dengan bahan-bahan Yang lebih dari Yang kaya nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika Di zaman beliau Memegahkannya Itu juga Diperbolehkan Apabila Dalam rangka Untuk Menarik hati Kaum musimin Agar tertarik Masuk ke dalam masjid Kata beliau tadi Bagaimana Kalau seandainya Rumah-rumah Kaum musimin Dibangun dengan Batu-batu Dan Bahan-bahan Yang baik Sehingga Bangunan-bangunan Rumah mereka Megah Sementara masjid Dibiarkan kuno Dan jadilah Perbuatan Kaum musimin Yang membiarkan Masjid itu Dalam keadaan Jadul Menjadi Bangunan-bangunan Tua Membuat kaum musimin Lari dari Solat Dan berkumpul Di dalam masjid Ya atau tidak Teman-teman Kalau pergi Samarinda Sepanjang jalan Ada ketemu Masjid yang Kayaknya tua Terus ketemu Masjid Kilo 70 Yang betulnya Kayak Bangunan Cina Antem lebih pilih Yang mana Pasti yang bagus Ini menunjukkan Bahwa Kaum musimin Itu lebih tertarik Apabila Masjidnya itu Bagus Bersih Rapi Begitu Yang tidak boleh Lalu bagaimana Di bagian akhir Disebutkan Amma Lil Mufakhorah Ada pun Membangun masjid Dalam orang Hanya berbangga-banggaan Maka ini yang tidak boleh Seperti Kompleks ini Sama kompleks sana Bersaing Oh disini Developernya Apa disini Ciputra Apalah disini ya Developernya Oh disana Sinarmas Oh yang disana Wika Oh kita harus Lebih besar lagi Kan kita disini Bagus Jangan kalah yang disana Disana juga Oh kita Jangan mau kalah yang disana Sana sudah lantai dua Kita bila lantai tiga Akhirnya orang Hanya berbangga-banggaan Dalam membangun masjid Dan inilah yang dilarang 19 Berbicara di masjid Tidak menjadi masalah Jika pembicaraan itu Menyemput hal-hal yang Dibolehkan Yang mungkin itu Didasarkan pada hadis Jawa bin Samurah Yang didalamnya disebutkan Nabi SAW Biasa tidak Beranjak dari tempatnya Menunaikan sholat subuh Hingga matahari terbit Jika matahari Terbit Maka beliau Bangun dari tempat sholatnya Biasanya Para sahabat Berbincang-bincang Tentang perkara Kau jahiliah Lalu mereka tertawa Dan beliau pun Tersenyum Menulapas Ahmad Disebutkan Aku pernah menyaksikan Nabi SAW Lagi dari 100 kali Di masjid Sedang sahabat-sahabat Beliau Memperbincangkan Syahir Dan beberapa hal Tentang jahiliah Mungkin beliau Tersenyum Bersama mereka Kita bahas Poin ke-19 Hukum bicara Dalam masjid Disini ada Riwayat yang disebutkan Nabi SAW Beliau biasa Solat subuh Lalu kemudian Tidak beranjak Dari masjid Sampai dengan Terbit matahari Dan kalau sudah Terbit matahari Barulah beliau bangkit Dan para sahabat Ketika itu Adalah para sahabat itu Di zaman Nabi tersebut Mereka biasa Ngobrol 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 Bahkan mereka Menceritakan Kondisi mereka Di zaman jahiliah Dulu seperti apa Yang kadang-kadang Kalau mengingat Bagaimana kondisi mereka Di zaman jahiliah Mereka tertawa Dan kalau itu Tidak boleh Pasti oleh Nabi sudah dihambur Ya enggak Tapi apa yang terjadi Ya terbas Nabi justru Dengerin mereka Dan ikut Tersenyum disitu Dalam lafaz Imam Ahmad Dan menceritakan Hal-hal Yang mereka alami Dulu di masa-masa jahiliah Dan Nabi SAW Kadang-kadang justru Bersama mereka Sambil tersenyum Ya Boleh dicatat Di dekat situ Terkadang Menceritakan Pengalaman kita Sebelum hijrah Dalam hal-hal yang Bodoh Maupun Maksiat Baik kebodohan Kebodohan Apalagi yang sifatnya Kemaksiatan Dalam ruang lingkup Terbatas Dan ada Kemaslahatan Yang dipandang Itu boleh Kadang-kadang Menceritakan Pengalaman kita Dulu sebelum hijrah Dalam hal-hal Yang sifatnya Kebodohan Bahkan Kemaksiatan Dalam ruang lingkup Yang terbatas Karena sebuah Kemaslahatan Itu boleh Dalilnya adalah Perbuatan Perbuatan Sebagian sahabat Nabi Yang kadang Ngobrol-ngobrol Dan menceritakan Bagaimana kondisi Mereka dahulu Di zaman Jahiliya Saya pernah Bikin podcast Sama beberapa Teman Yang teman-teman Ini adalah Mantan-mantan Pengguna Narkoba Saya dapat Di komen Di youtube Ada yang berkata Seharusnya Seperti ini Disembunyikan Karena ini Aib Dan tidak Boleh menceritakan Aib-aib Di zaman dahulu Maka saya Katakan Coba Untuk melihat Riwayat Sahabat Menceritakan Kondisi mereka Dahulu Pada zaman-zaman Jahiliya Kadang-kadang Nabi tertawa Bersama mereka Kalau tidak Boleh Pasti Nabi Larang mereka Dan Nabi suruh mereka Untuk Merahasiakan Apa yang dulu Mereka lakukan Tapi coba Untuk melihat Ini tidak sama Seperti orang Menceritakan Pengalaman Zina Ini menceritakan Pengalaman Menggunakan Narkoba Yang sampai Zaman sekarang Itu sesuatu Yang masih Dikonsumsi oleh Anak muda Mereka mau Coba-coba Nah ini Ceritanya Mantan-mantan Pengguna Narkoba Mereka menceritakan Bagaimana Rusaknya Kehidupan Mereka Bagaimana Kehidupan Rumah tangga Mereka Bagaimana Habisnya Uang mereka Untuk sesuatu Yang tidak ada Ujungnya Diceritakan Untuk sebuah Kemasalahan Dan itu Bukan sebuah Aib yang Seperti Perzinahan Dalam ruang Lingkup yang Terbatas Beda Halnya Dengan Seseorang Ceritakan Di depan Kamera Dia berkata Saya dulu Pernah berzina Blah Blah Ini Aib yang Harusnya Dijaga Karena Nabi Pernah dahulu Mendapati Ada sebagian Sahabat Yang mau Menceritakan Perzinahnya Maka Nabi Larang Dia Dan Nabi Suruh Dia pulang Bahkan Nabi Pernah Tanya Sampai Tiga Kali Ini Gila Karena Sahabat Itu Mau Menceritakan Tentang Perzinahnya Begitu ya Teman-teman Dan Kalau Ini Terlarang Ya Mungkin Juga Para Asyatidah Melakukan Itu Secara Ramai-ramai Saya Lakukan Bersama Sebagian Pengguna Narkoba Saya Pernah Lakukan Itu Bersama Sebagian Pengguna Tato Ustadz Syafiq Pernah Bersama Mantan Musisi Sama Mantan Artis Sama Mantan Pemain Sinetron Itu Kan Semua Adalah Hal-hal Yang Kebodohan Dan Kemahsiatan Yang Dilakukan Sebelum Hijrah Tapi Diceritakan Dalam Ruang Terbatas Bukan Sesuatu Yang Aib Gusuk Dalam Rangka Untuk Supaya Orang Lain Tahu Buruknya Maka Ini Insyaallah Tidak Mengapa Terus Ad An-Nawamir Rahimah Berkata Di dalam Hadis Tersebut Terkandung Pengertian Yang Membolehkan Tertawanan Tersebut Al-Qurthumi Rahimah Berkata Mungkin Bisa Dikatakan Bahwa Pada Saat Itu Mereka Berbicara Berbicara Yang Maksud Merupakan Suatu Hal Yang Derolehkan Dan Bukan Suatu Yang Dilarang Karena Tidak Ada Satu Larangan Tentang Masalah Tersebut Ada Tuduan Utama Di Sana Yaitu Bahwa Berkata Kepada Allah Pada Saat Itu Yang Bain Dan Abol Tetapi Tidak Berhati Berbicara Harus Ditudakan Pada Saat Itu Wallah Tahan Lai An-Nawam Selain Islam Ibn Ta'ini Rahimah Berkata Setiap Pembicaraan Yang Disukai Allah Dan Rasul Nya Sayang Salam Di Masjid Pasti Baik Sedangkan Pembicaraan Yang Haram Maka Di Dalam Masjid Lagi Diharamkan Demikian Hanya Yang Mangkru Dimangkrukan Pula Membicarakan Pembicaraan Yang Mudah Tetapi Tidak Perlu Saya Tambahkan Dari Apa Yang Saya Contohkan Tadi Dalam Catatan Saya Begitu Juga Sebagian Teman Teman Bikin Podcast Tentang Dahulu Pengalaman Jadi Pegawai Bang Itu Bukanlah Sesuatu Aib Yang Sebagaimana Perzinahan Bila Diceritakan Bagaimana Seseorang Dulu Pernah Jadi Pegawai Di Tempat Teriba Kemudian Merasakan Gaji Di Atas Kertas Besar Tapi Kok Seperti Orang Miskin Kok Banyak Gaji Tapi Ember Bocor Terlalu Banyak Pengeluaran Pengeluaran Yang Tidak Terduga Maka Ini Tidak Mengapa Untuk Diceritakan Di Bagian Akhir Tadi Dinukilkan Perkataan Syekhul Amir Adapun Pembicaraan Yang haram Di dalam Masjid Itu Lebih Berat Lagi Pengharam Contohnya Bicara Bisnis Yang Sifatnya Adalah Jual Beli Misalnya Kita Punya Jualan Terus Ada Orang Tahu Jualan Kita Maka Kalau Kita Mau Jualan Lebih Jauh Ingin Supaya Orang Itu Tertarik Sama Kita Maka Tidak Boleh Dalam Masjid Tapi Di Luar Masjid Di Luar Pagar Kalau Perlu Begitu Begitu di Telegram, Youtube, Instagram maupun di Facebook Assalamualaikum Wr. Wb berbelajar, kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetap ilmiah, Wb suara atas sebagian yang lainnya dalam membaca atau di dalam sholat ini bisa diaplikasikan hadis ini di zaman sekarang mengeraskan dalam bacaan, contohnya sebagian orang ketika jadi makmum ya dia mengeraskan bacaannya yang seharusnya didengar oleh telingannya sendiri, seperti bacaan sebagian orang Allah dia keraskan sementara dia posisinya hanya makmum makmum itu mendengar, membaca sesuai dengan yang didengar telingannya sendiri tidak dikeraskan yang mengeraskan bacaan itu imam bisa dimahami ada yang lain lagi sebagian orang ketika selesai azan mereka membaca dikir-dikir tertentu bahkan nyanyian saya katakan kalau sudah liriknya Indonesia itu nyanyi-nyanyi itu bukan lagi dikir itu bukan lagi salawat seperti kemarin yang kita dengarkan di sebagian masjid dan itu disuruh anak-anak untuk mengumandangkannya dengan mohon maaf ini lagu indung-indung saya tahu saya di SD dulu diajaran itu lagu indung-indung lalu diganti kepada gubahan-gubahan yang bentuknya seperti salawat itu nyanyi itu bukan salawat itu bukan lagi dikir karena sudah berbahasa Indonesia pula coba kita bayangkan kalau seandainya kita sedang salawat kobliyah misalnya kita sudah gak bisa lagi konsen dengan bacaan al-fatihah kita ya tolonglah saya ngomong ke kamera ini tolonglah Pak Lede KM bapak-bapak anak-anak itu jangan disuruh yang seperti itu dan jangan bapak-bapak lakukan yang seperti itu karena setelah azan itu tuntunannya adalah orang kobliyah sholat tahiyyatul masjid sholat sunnah wudhu dan bagaimana orang bisa konsentrasi untuk mendengarkan bacaannya sendiri al-fatihahnya bacaan sholatnya ketika di dalam masjid orang mengumandangkan nyanyian menggunakan mic dan semua orang mendengar seperti itu dan kita tahu bahwa itu bukan lagi sholawat-sholawat seperti yang mungkin kita apa namanya sering dengar seperti sebagian sholawat tapi itu sudah berubah nyanyian karena nadanya digubah dari sebagian lagu-lagu daerah Indonesia ini belum aja lagi sholawat dengan lagu ampar-ampar pisang nanti kalau sudah muncul lagi dengan lagu bang toyib jadilah masjid itu betul-betul di tempat nyanyi bukan lagi tempat dikir coba apa kata Nabi SAW ketika menasihati orang yang kecil di masjid sesungguhnya di masjid ini tidak pantas perkataan-perkataan manusia kalau lagunya sudah bahasa Indonesia itu perkataan manusia kan tempatnya masjid ini dalam masjid ini adalah tempatnya untuk sholat berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran bukan untuk bernyanyi dari Asaib bin Yazid dia bercerita kami pernah berdiri di masjid tiba-tiba ada orang melemparku dengan kerikil dan ternyata dia Umar bin Khattob dia berkata coba pergi dan ajak kedua temanmu tadi menghadapku maka aku mengajak dua temanku pergi kepada Umar Umar tanya siapa kalian ini yang berdua ini dari mana kalian keduanya menjawab kami penduduk taif Umar berkata seandainya kalian berasal dari kampung ini kupukul kalian berdua karena kalian telah mengawarkan suara kalian di dalam masjid Rasulullah SAW dari Ka'ab bin Malik Radul Anhu bahwasannya dia pernah menagi hutang kepada Ibnu Abi Hadrat di masjid lalu suara keduanya pun meninggi sampai terdengar oleh Rasulullah SAW yang tengah berada di dalam rumah beliau keluar menemui keduanya lalu beliau membuka tabir kamarnya beliau berkata Wahai Ka'ab anggap saja lunas piutangmu itu maka beliau memberi isyarat kepadanya ya ini separuhnya maka Ka'ab pun berkata aku telah melakukannya Wahai Rasulullah maka Nabi bersabda berdiri dan tunaikanlah Al-Hafizimul Hajar mengatakan di dalam hadit tersebut terkandung pengertian yang membolehkan mengeraskan suara di masjid yaitu kata-kata yang tidak mengandung unsur-unsur keji dan yang dinukil dari Imam Malik adalah larangan mengeraskan suara secara butlak disini muncul perbedaan yaitu mengeraskan suara menyangkut ilmu dan kebaikan yang mengharuskan mengakat suara dan memang itu diperbolehkan dan mengeraskan suara yang mengandung unsur kegaduhan yang semisalnya yang hal itu tidak diperbolehkan contoh yang diperbolehkan mau gak mau mengakat suara misalnya adalah kajian contoh yang tidak diperbolehkan misalnya berteriak-teriak sebagaimana kita dapati di sebagian kaum musimin kalau sudah mau rebut masjidnya orang itu tidak tanggung-tanggung seperti orang serudukan masa lalu kemudian rebut mic teriak-teriak di dalam masjid pakai mic dan yang semacam itu waliya memalukan Al-Hafiz Ibn Hajar menukirkan ucapan Al-Muhallab Al-Muhallab seandainya mengeraskan suara di masjid tidak diperbolehkan maka disayi Rasulullah tidak akan membiarkan kedua orang itu dan beliau pasti akan menjelaskan hal itu kepada keduanya Ibn Hajar mengumumkakan menurut saya dan orang yang melarang mengeraskan suara larangan itu sudah tersampaikan terlebih dahulu sehingga dianggap sudah cukup beliau memfokuskan pada menyatukan mereka dengan jalan yang mengarah kepada perdamaian guna menghindari pertengkaran yang menjadi penyebab sekerasnya suara yang maksudnya adalah antara Kaab dengan siapa Ibn Abi Hadran kata Sheikh Bin Baz di dalam hadis tersebut terkandung pengertian dibolehkan melunasi utang di masjid ini saya sampaikan pada pertemuan kemarin ada pun bayar utang di masjid itu boleh dan hal ini bukanlah masuk jual beli atau dengan berkata tolong hutangmu dulu dilunasi mudah-mudahan Allah memberimu kebaikan saya juga pernah mendengar beliau berkata tentang ucapan Nabi kepada Kaab dan Ibn Abi Hadrat yang demikian itu termasuk dalam masalah perdamaian dan yang benar jika kedua belah pihak setuju untuk segera melunasi hutang atau menganggapnya lunas maka itu diperbolehkan Allahu'alam bismillah subhanallahumma wabihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih